Karolina Marin mengundurkan diri yang akhirnya membuat pebulu tangkis tunggal putri Indonesia. Gregoria Mariska tunjung resmi menyabet medali perunggu di Badminton Olimpia de Paris 2024. Berikut kronologinya, plot twist terjadi dalam match kedua semifinal badminton tunggal putri Olimpia de Paris 2024 mempertemukan He Bingjiao vs Karolina Marin. Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, sore WIP. Tepatnya pada game kedua, Karolina Marin terpaksa mundur setelah mengalami cedera lutut. Karolina Marin mundur saat melawan pebulu tangkis China He Bingjiao di semifinal tunggal putri Badminton Olimpia de Paris 2024 di Porte de la Chapelle Arena. Karolina Marin padahal sudah unggul di set pertama dengan skor 21-14, namun di game kedua dia mundur di tengah permainan karena cedera. Marin menangis karena tidak bisa melanjutkan permainan saat dia unggul dengan skor 10-8 di game kedua, Marin mundur karena tidak bisa melanjutkan permainan. Marin tampak menolak meninggalkan arena menggunakan kursi roda. Dia kemudian berdiri ke tengah lapangan untuk meminta maaf kepada para penggemarnya dan seluruh penonton. Marin kemudian mendapatkan standing ovation dari seluruh penonton. Marin gagal ke final. Sementara Bingjiao berhasil melaju ke final bertemu An Seiyang untuk perebutan medali emas Olimpia de 2024. Sementara itu, An Seiyang berhasil melaju ke final atau laga perebutan medali emas usai mengalahkan wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung 11-21-21-13-21-16 di semifinal. Minggu tanggal 4 Agustus, cedera yang dialami Carolina Marin memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada Gregoria Mariska Tunjung. Terima kasih telah menonton!